Barito Putra memperlihatkan pergerakannya untuk mencari pelatih baru sebagai ganti Rodney Gonsalves. Setidaknya ada dua mantan pelatih Arema yang kabarnya kini tengah dikaitkan dengan Barito Putra. Seperti yang diketahui bahwa Rodney Gonsalves di depak Barito Putra menyusul hasil buruk yang diperoleh Bayu Pradana dan kawan-kawan di Liga 1 2022-2023. Dua mantan pelatih Arema yang santer dikaitkan dengan Barito Putra tersebut adalah Rahmat Darmawan dan juga Milomir Cecilia alias Milo. Tentu nama dua pelatih tersebut tak asing di telinga warga net, terkhusus supporter Barito Putra, mengingat keduanya pernah berkiprah di Liga 1. Kans Barito Putra untuk mendatangkan satu di antara keduanya pun cukup lebar, mengingat kini Rahmat Darmawan dan juga Milo berstatus tanpa klop alias menganggur. Rahmat Darmawan tentu tak asing dengan Barito Putra, mengingat ia pernah menukangi Laskar Antasari di putaran kedua Liga 1 musim lalu. Hanya saja, Rahmat Darmawan tak memiliki kiprah api saat melatih Barito Putra di putaran kedua Liga 1 2021-2022, mengingat Barito Putra nyaris terdegradasi pada saat itu. Sementara Milo terakhir kali melatih Borneo FC di paruh putaran pertama Liga 1 2022-2023. Kiprah Milo di Borneo sebenarnya terbilang sukses, mengingat ia berhasil menghantarkan peset etam beberapa kali naik ke papan atas kelas main Liga 1 2022-2023. Sayang, Milo dilepas Borneo FC menyusul hasil minor yang ingibukannya di tiga laga terakhirnya bersama Stefano Lilipali dan kawan-kawan. Menarik identikan siapakah di antara dua pelatih tersebut yang akan digait oleh Barito Putra? Apakah Rahmat Darmawan atau Milo? Atau justru Barito Putra memilih untuk menentangkan pelatih yang lain? Terima kasih telah menonton!